Laskar Pelangi Ya kan ini kan setau, banyak ini masyarakat mengatakan ini alat politik, Laskar Pelangi tidak, dari dulu kan ada pegawai kontrak, kemudian munculnya peraturan kementerian tidak ada lagi, nah ini harus dioksursinya pihak ketiga, nah ini Laskar Pelangi. Oke. Jadi saya beberapa daerah termasuk Jawa Tengah menganggap bahwa luar biasa ya Mekastar, baru disampaikan ke kementerian, kementerian, kemudian sudah membuat hal seperti itu, mari kita lihat secara luas, jangan secara kecilnya. Nah kemudian ada tesnya kemarin kan di tes secara langsung lewat aplikasi, nah kalau ada yang menuduh seperti itu ya langsung saja ke BKD, ada ini kecurangan begini, nanti pasti BKD kalau tidak ada yang kecurangan pasti nak bukakan datanya, itu pun data nggak bisa dibuka semena-mena, ada aturannya. Karena perekrutan Laskar Pelangi ini sendiri berarti sudah sesuai ya, sudah sesuai, jadi ada tes juga yang mereka lalui, bukan karena semata-mata ini, karena saya kenal Pak Dewan ini, karena saya kenal ininya. Drapernya Kak Rudy tidak lulus, bagaimana itu, drapernya ketua DPR tidak lulus, nah ini juga membuktikan berarti, kalau bukan karena kedekatan sama seseorang bisa menjadikan kita sebagai Laskar Pelangi, tapi gitu ya Kakak Deku ya. Anaknya ketua PAC Ujung Tanah P3, tidak lulus anaknya. Karena memang tidak mampu. Iya, tapi dia ikut tes, kalau dibilang itu tes apa-apa, lulus lalu itu. Iya, jadi bukan sekedar formalitas. Iya, bukan, tidak lulus itu anaknya. Memang berarti betul-betul sesuai dengan hasil tes, mereka mampu, ya mereka dikontrak dengan kata lain seperti itu ya. Kan banyak tuh kemarin mengamuk, saya dekat dengan ini, kenapa tidak lulus? Kan begitu banyak juga pegawai di ini, bahkan driver mobil di kantor yang highest, Tidak lulus, karena kenapa? Tidak ada ijaz SD-nya. Saya tanya BKD, kenapa ini? Akhirnya saya minta kebijakan di Polk, karena 25 tahun kerja di sana, orang tua juga memang dia kekuasai di mobil, karena tidak tonton kalau jalanan rusak, dimana jalan. Iya, tidak apa-apa, jadi tidak lama begitu meninggal Tommy, ya syukur karena masih digaji di kemarin itu hari. Nah, berarti memang menepis bahwa Laskar Pelangi itu tidak seperti yang sahabat-sahabat podcast kira, kalau memang masuknya itu bukan karena kedekatan atau karena ada hal khusus berarti ya, tapi memang betul-betul harus mengikuti tes dulu ya, Kak Dewan baik.